Saya operator dari MPB Brumut Pada video kali ini kita buka akun simpatika Yang mana ada kegiatan pendaftaran AKG Kita cek di menu AKG Nah disini ada tulisan keterangan kita cek Ulangi di menu AKG disamping kiri layar anda Disini maaf anda belum rayak mendapatkan pendaftar kegiatan AKG Kenapa belum layak? Kita simak di bawahnya Sudah verbal ijazah silang Berarti kita belum Yang kedua memenuhi mata pelajaran juga belum Oke karena memang ijazahnya belum jadi Padahal dia sudah lulus ya teman-teman Ini buru ini sudah lulus Tadi belum lama dia wisuda ya Tapi ijazahnya belum ada Oke kita coba menggunakan SKL ya Surat keterangan lulus Apa sih fungsinya? Yaitu kita akan memperval ijazahnya Dengan SKL ya terlebih dahulu Setelah disetujui di validasi baru kita dapatkan AKG ya Karena memang disini syarat AKG adalah yang sudah S1 Oke kita langsung ke menu Untuk verbal ijazah kita langsung ke menu Ini nih Ini perubahan data kepegawaian Kita klik saja Kemudian disini ada tulisan verbal ijazah ya teman-teman Ada TMT guru verbal ijazah Kita klik verbal ijazah Oke disini Nah ada dilihat data Ada ajuan verbal kita lihat dulu datanya Oke gini ya Oke kita ajukan Klik yang kedua yaitu ajukan verbal Klik ajuan verbal Itu ibu suatu Kita ajukan verbalnya Nah caranya adalah Di pojok kanan Anda Layar Anda ada Ini nih Tanda silang pendek ya Tanda apa namanya Kayak segitiga ya Oke disini klik Kemudian ubah data Nah disini ada Jenjangnya teman-teman ya Pilih perguruan tinggi Kemudian lulusan Nah kemudian Jenjangnya S1 kan Kalau lulusnya 2021 Barusan lulus ya teman-teman Ijazahnya disini Jepannya apa ya Oke kita cek dulu ke Scan datanya Dari siswa Eh dari guru tersebut ya Ibu suatu Nah ini SKLnya SKL Mana ini SKL ya Nah ini SKL SKL ya S1 SPD Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Oke dari Universitas Muhammadiyah Serbon Kita cari disini ya Universitas Muhammadiyah Serbon Universitas Muhammadiyah Kita searching saja disini Nah Universitas Muhammadiyah Serbon disini ada ya Teman-teman Kita klik saja Nah Kemudian pilih jurusan Anda Yaitu PGSD 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 Kita cari lagi Nah disini ada PGSD ya teman-teman Kita pastikan lagi Jurusannya S1 PGSD Oke Kemudian Jenjangnya S1 Tahun masuk 2017 Tahun lulus 2021 Gelar depan Gelar depan Gelar belakang S P B File scan ijasanya Karena tidak punya ijasa Jadi kita coba Masukkan dengan SKL saja Teman-teman Yang penting bisa daftar dulu SKL Filenya SKL SKL Oh Filenya disini ada Kapasitasnya Harus minimal 200 KB Oke Nah berarti kita harus Perbesar dulu ya teman-teman Kita cek disini ukurannya Properties ya Disini ukurannya hanya 90 Berarti kita harus perbesar Kalian-kaliannya adalah Klik kanan Opennya Yaitu Width Line Nah Kemudian kita resize Disini kita naikkan 200% dulu ya Oke Disini ya Kemudian kita save Setelah save Kita close Kita cek Lagi klik kanan Properties Disini sudah 500 KB Teman-teman Coba ini apakah Mampu ya teman-teman Kita klik File Scan SKL Masuk Nah sudah masuk Kita teman-teman Ya Pernyata Bisa Kana standar Oke Setelah kita masuk Kemudian kita simpan Perubahan Simpan perubahan Disini Di bawahnya Keterangannya S1 PGSD Ini yang disini Atas S1 EPS Kita hapus Hapus saja Hapus data Ini yang bener ya Teman-teman Oke Setelah ini Kita simpan Dan ajukan Nah Ajukan data Verbal ijazah Sudah Simpan Kemudian kita Cetak suratnya Lalu kita kirim Ke pihak kantor Oke Nah Disini S12 E nya Verbal ijazah nya Sudah muncul Disini Tidak ada Lampiran Suruh membawa apa Ya Hanya saja Kita mencetak ini S12 E Perpal nya Kemudian kita simpan ya Teman-teman Nanti ini kita ajukan Kepada admin kabupaten Untuk diproses Simpan Kita amankan Ya teman-teman Kemudian kita simpan Disini Namanya S12 E Verbal ijazah 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 Kita siap saja Oke teman-teman Menunggu Proses Persetujuan Dari kemudian Nanti setelah Disetujui Kita cek lagi Ke bagian AKG Nah Apakah sudah terperpal Kalau sudah terperpal Semuanya Kita bisa pilih Mata pelajaran Untuk ikut AKG Lalu kita daftarkan Untuk AKG Asesmen kompensi Untuk tahun 2021 Ya Oke Itu saja dulu Nanti jangan kemana-mana Tetap tonton video ini Nanti selanjutnya Setelah kita perpal Atau diperpal Oleh pihak kabupaten Lalu kita Akan coba Untuk mendaftarkan Ke AKG Ya Si ibu Suatu khasannya ini ya Terima kasih Sampai sini Juru Kita sambung Kepada pendaftaran AKG Sekarang Kita buka Keaktifan Perpal Ijasa Dari guru Yang kita ajukan Tadi ya Langsung saja Menu Memana Usulatun khasana Tadi sudah Diajukan Perpal Ijasanya Kita cek Di Perubahan Kepegawaian Lalu klik Perpal Ijasa Kita cek Di sini Ada Sudah Keterangan Persetujuan Oleh Kanwil Telah Disetujui Berarti Ini sudah Dinyatakan Bisa ikut AKG Atau bisa Didaftarkan AKG Oke Langkah selanjutnya Kita langsung saja Daftarkan Yang bersangkutan Untuk ikut AKG Di sini ada Menu AKG Klik saja Dan di sini ada Halo Pendaftaran Telah dibuka Silahkan Lakukan Registras Pendaftaran Klik Tombol Pendaftar AKG Klik Kemudian Di sini Pendaftarannya Diisi Yaitu Pilih Buru kelas Lokasi Kebetulan Dekatnya Dengan MTS Negeri 1 Indramayu Kita klik saja MTS Negeri Indramayu Nah Sudah ya Kemudian Klik Simpan Sudah Masuk Ini S41A Kita simpan Namanya Pengajuan S41 Huswatun Hasana Simpan Surat pengantarnya Tidak Cetak Bisa dilakukan Mulai tanggal 18 November Surat pengantarnya Apa namanya Baru kita Cetak nanti ya Oke Tapi kita kirim saja Dokumen yang tadi Kita simpan Kepada admin Pakupaten Cetak Bisa dilakukan Mulai tanggal 18 November Oke ya Tadi sudah Dieksekusi Kita periksa lagi Untuk Apa namanya S41A S41 Nah ini S41 Kita cek Seperti apakah S41 Untuk Daftar AKG Kita periksa Fiturnya Disini sudah ada Tanda bukti Pengajuan Calon peserta S41A Telah diajukan Ikut-ikut AKG 2021 Tempat Di MTS Negeri 1 Indriambayu Tanggal 6 November Hari ini Kita ajukan Oke Ini tinggal Kita kirim saja Kepada admin Kabupaten Ini saja Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh